Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya Selamat datang di channel Radit Ariki Pets Di video ini aku akan membahas jenis-jenis hewan invasif atau alien di Indonesia Aku akan menjelaskan apa sih hewan invasif itu Kemudian baru menjabarkan masing-masing dengan menggunakan gambar Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman Untuk subscribe channel Radit Ariki Pets Dan jangan lupa nyalakan bell-nya Nah, jadi aku bikin konten ini berdasarkan request dari Rabil33 Ini aku kabulkan request-mu mas bro Nah, teman-teman udah pada tau belum definisi spesies invasif? Spesies invasif adalah spesies pendatang di suatu wilayah yang hidup dan berkembang biak di wilayah tersebut Dan menjadi ancaman biodiversitas, sosial ekonomi, maupun kesehatan pada tingkat ekosistem ataupun individu Berbeda dengan spesies asli yang secara alami hidup di suatu wilayah Spesies pendatang tiba di suatu wilayah dengan campur tangan manusia Baik itu disengaja ataupun tidak Pada umumnya ya, invasi itu terjadi karena suatu kompetisi Satu spesies selalu berkompetisi dengan spesies lain untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-banyaknya Sehingga salah satu caranya adalah dengan tumbuh dan berkembang biak secepat mungkin Nah ini cukup mengeliminasi spesies asli daerah tersebut ya Selain dengan tumbuh dan berkembang dengan cepat Mereka juga melakukan interaksi yang kompleks dengan spesies asli Sifat-sifat yang biasanya dimiliki organisme seperti ini Antara lain kemampuan adaptasi yang sangat tinggi di lingkungan yang baru mereka tempati Tumbuh dengan sangat cepat Tingkat reproduksinya tinggi Mampu berkompetisi dengan spesies asli Memiliki kemampuan untuk menyebar Dan memiliki hubungan dengan manusia Kita juga perlu mengerti spesies apa saja yang merupakan asli dan yang bukan asli daerah tersebut Seperti contohnya ikan nila Ikan ini bukan ikan asli Indonesia Kegiatan menebar benih ikan nila ke sungai lokal Jika dilakukan secara terus-terusan Dampak yang terjadi adalah semakin tertekannya ikan asli Indonesia Ikan asli Indonesia akan kalah bersaing memperebutkan makanan dan wilayah dengan ikan nila Jadi sebelum melepas liar dan menyebar Kita perlu tahu asal-usul spesies tersebut dari mana Selain itu Jika kita memiliki hewan peliharaan yang bukan spesies asli daerah tersebut Alangkah baiknya dijaga dan dikandangkan baik-baik Jangan sampai lepas atau diumbar tanpa pengawasan kita Karena jika terlepas ke alam liar Bisa mengancam spesies asli Nah jadi kita harus berkontribusi untuk mengurangi kegiatan pelepas liaran dan penyebaran spesies yang bukan spesies asli Dan juga menjaga hewan peliharaan kita semua Agar ekosistem dan keragaman hewan asli Indonesia bisa lebih terjaga Berikut ini jenis-jenis hewan invasif di Indonesia Dan pengaruhnya terhadap spesies asli dan ekosistem Tak-i-doh Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima 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 menonton!